Bahkan juga menyerang secara pribadi yang semestinya tidak perlu dilakukan Bahkan sampai menuduh melanggar hitam Yang kedua, saya ingin elit PKP menjelaskan beberapa langkah-langkahnya yang selama ini Itu secara nyata mengabaikan dan bahkan mengecilkan peran-peran PBNP Yang memprihatinkan mereka mengembangkan isu muktamar luar biasa untuk Nato Tulama Sebelum dikelarnya pilpres beberapa waktu yang lalu Ada juga pernyataan-pernyataan yang mencampuri urusan internal PBNP yang telah menjadi keputusan Termasuk diantaranya adalah pemberhentian Yai Marzuki Pustamak Yang dibuat bahan candaan saat halah PKP kemarin Juga menuduh PBNP menggembosi PKP dalam peminu yang lalu Ketua Umum Pengurus Besar Nato Tululama Yahya Khalil Sakov Atau biasa disebut Yahya Menyoroti langkah DPR yang membentuk panitia khusus haji Gus Yahya membela Menteri Agama Yakut Khalil Qomas Yahya juga curiga Pansus Haji yang diinisiasi wakil ketua DPR yang juga ketua umum PKP Muhyamin Iskandar Didorong karena urusan pribadi saja Yahya mengatakan yang bermasalah dengan Muhyamin adalah dirinya Namun yang diserang Muhyamin justru Yakut yang merupakan adiknya Saya merupakan dan saya tahu benar perasaan sahabat-sahabat semua Dan saya paham sampai bagaimana batas kesabaran sahabat-sahabat semua Bahwa kalian adalah kader Kalian adalah pasukan kader-kader Kalian bukan gerombolan Kedua Kedua Setiap tindakan Harus merupakan perwujudan Merupakan perwujudan Dan Konsolidasi Gerak Dari seluruh Elemen Nahdut ulama Di seluruh Indonesia Usahya Terutama Ansor dan Bansor Sebagai ototnya Sotul ulama Ketika Percayakan Kala Sesuatu Segala pertimbangan Segala Langkah 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 Kedepat Usahya sebelumnya mengungkapkan Kalau PKB diibaratkan mobil yang diproduksi oleh Toyota Sementara NU diibaratkan sebagai perusahaan Toyota Yang memproduksi mobil tersebut Oleh karenanya Yahya menyebut Ada kesalahan sistem di mobil tersebut Yang akhirnya NU berhak menarik lagi pasaran mobil Toyota Karena adanya permasalahan dengan sistem mobil tersebut Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyentil balik Ketua Umum Pengurus Besar Nahdut ulama Yahya Kholir Sakov Atas pernyataan tersebut Ia menyebut yang bermasalah Ialah kepala pabriknya Jazilul menyatakan Khusiahya merupakan kepala pabrik sendal Yang mengurusi pabrik mobil Itu kepala pabriknya yang bermasalah Bukan ahlinya dan perlu dibenahi Kepala pabrik sendal kok ngurusi pabrik mobil Ya amburadul Jazilul balik bertanya Apa prestasi Khusiahya Selama menakudai BPNU Menurutnya tidak ada yang bisa dibanggakan Dari BPNU di bawah kepemimpinan Khusiahya Ia menyatakan Yahya justru membawa BPNU Melenceng jauh dari hitoh Dan adab keulamaan Jajilul lantas membandingkan Prestasi PKB yang menurutnya Cukup membanggakan belakangan ini Salah satunya pencapaian PKB Di pemilu 2024 lalu Anda setuju gak PKB di belakang melenceng? Saya justru menjadi bertanya-tanya Melencengnya itu dimana? PKB baik-baik saja Mbak Livi Oke Ya kan? Kursi kita nambah Di perairi nambah 10 kursi Kursi provinsi nambah Kursi DPD Kabupaten seluruh Indonesia Kita juga nambah Konsolidasi partai jalan Kita baru selesai meng-UKK 2000 calon kepala daerah Kemudian kita juga menyelenggarakan Sekolah pimpinan Sespim Seluruh Indonesia untuk kader-kader PKB Yang baru terpilih Jadi dimana? Kondisi yang melenceng itu Kita gak menemukan itu BPNU mencoba mengulik kekurangan PKB Di bawah Muhemini Skandar Salah satunya Dikuranginya peran Dewan Curo PKB Berdasarkan hasil muktamar PKB di Bali Dengan berkurangnya Peran Dewan Curo Berdampak pada dinamika di internal PKB Dan relasinya dengan BPNU Semenjak muttamar di Bali itu PKB dianggap kewenangan Dewan Curo Dihapus di dalam ADART Sehingga Tidak bisa melihat lagi peran Dewan Curo Dan itu terjadi di semua tingkatan Tidak hanya DPP Perubahan di PKB tersebut Mengurangi peran Dewan Curo Berdampak pada relasi PKB dengan BPNU Sebab Dewan Curo PKB diisi oleh Para kiai dan ulama dari NU Sementara itu Sekjen BPNU Saifullah Yusuf Menampai adanya pandangan Bahwa tim pendalaman hubungan BPNU dan PKB Atau dikenal panitia khusus PKB Merupakan sikap pribadi Gus Ipul menegaskan Pembentukan pansus PKB Merupakan hasil keputusan organisasi Pansus itu masih terus melakukan pendalaman Hingga nantinya menghasilkan rekomendasi Sebelum pernyataan dari Gus Yahya di depan Banser itu Itu ada pernyataan Ketua Umum GP Ansor Sebelumnya Mbak Zilvia Yang menyatakan bahwa Dia selaku Ketua Umum GP Ansor Akan memerintahkan Banser Untuk melawan dan mengebuk Siapapun yang melakukan demo di depan gedung BPNU Demi menjaga maruah Saya kira pernyataan Gus Yahya itu Merespon Pernyataan Ketua Umum GP Ansor tadi Dalam konteks mengademkan Bahwa jangan sampai GP Ansor bergerak sendiri Di luar Kendali dari BPNU Saya kira Saya positif saja Memahaminya Bahwa Gus Yahya Tidak mengademkan kawan-kawan Banser Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat PKB Melaporkan Muhammad Lukman Edy Mantan Sekjen PKB ini dilaporkan Atas dugaan pencemaran nama baik Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Samsuriza Mengatakan laporan yang diajukan Telah diterima pihak Baris Krim Polri Cucun menyebut Edy dilaporkan Karena dianggap memberikan informasi bohong Terkait pernyataannya Yang mengatakan kurangnya peran Dewan Curo Hingga berdampak pada dinamika Di internal PKB Dan relasinya dengan BPNU Audit Saudara Lukman Edy Dia itu seorang Wakil Komisaris Dalam salah satu BUMN Yang kita perlu nanti Mintakan audit BPK Bagaimana dia berkontribusi buat negara Karena menjalankan fungsi Sebagai Wakil Komisaris Apa betul-betul melaksanakan pengawasan Terhadap perusahaan BUMN tersebut Kami punya kewenangan itu Dan kita sudah dapat audit dari BUMN Bagaimana apa dari BPK Terkait BUMN tersebut Yang diberikan percaya setiap tahun Kita berikan BUMN Dari 2015 sampai sekarang 2024 Itu hampir 131 triliun Nah ini pemampatan uang ini bagaimana Seorang Komisaris melakukan pengawasan Kemudian juga dia berkerja dengan para direksinya Membuat perusahaan negara ini Ia menjelaskan laporannya Sudah diterima dengan baik oleh pihak Bareskrip Ia juga menyebut setiap perkembangan Tentu dilakukan oleh pihak penyidik Termasuk jika diperlukan saksi Untuk menguatkan laporan tersebut Sebelumnya Lukman Edy mengukapkan Perandiwan suruh PKB dikurangi Berdasarkan hasil muktamar PKB di Bali Lukman mengatakan Berkurangnya perandiwan suruh berdampak Pada dinamika di internal PKB Dan relasinya dengan BPNU Ya, justru kami DPR Yang harus mengawali suruh Rupan Edy Bukan suruh Rupan Edy Cawe-cawe atau ikut intervensi Tentang partai kami Dia berbicara kemarin di depan BPNU Dan dia lupa Bahwa kami ini partai politik Yang punya langgasannya adalah Undang-undang partai politik Ya Kalau sekarang dia berbicara di BPNU Itu adalah ormas Yang undang-undangnya juga berbeda Tidak ada intervensi antara BPNU dengan PKB PKB juga menintervensi Tidak BPNU mencoba mengulik kekurangan PKB Di bawah Muhemini Skandar Salah satunya Dikuranginya perandiwan suruh PKB Berdasarkan hasil muktamar PKB di Bali Dengan berkurangnya Perandiwan suruh Berdampak pada dinamika di internal PKB Dan relasinya dengan BPNU Semenjak muttamar di Bali itu PKB dianggap kewenangan dewan suruh dihapus Di dalam ADART Sehingga Tidak bisa melihat lagi peran dewan suruh Dan itu terjadi di semua tingkatan Tidak hanya DPP Perubahan di PKB tersebut Mengurangi peran dewan suruh Berdampak pada relasi PKB dengan BPNU Sebab Dewan suruh PKB diisi oleh Para kiai dan ulama dari NU Sementara itu Sekjen BPNU Seifullah Yusuf Menampai adanya pandangan Bahwa tim pendalaman hubungan BPNU dan PKB Atau dikenal panitia khusus PKB Merupakan sikap pribadi Khusipul menegaskan Pembentukan pansus PKB Merupakan hasil keputusan organisasi Pansus itu masih terus melakukan pendalaman Hingga nantinya Menghasilkan rekomendasi Saya perintahkan kepada Sahabat-sahabat Ansor Banser seluruh Indonesia Pertama Tetaplah dalam disiplin barisan Tetap dalam disiplin barisan Jangan berterai-terai Kedua Tetaplah dalam disiplin kepemimpinan Jangan bergerak sendiri-sendiri Setiap langkah Setiap tindakan Harus merupakan perwujudan Merupakan perwujudan Dari konsolidasi Gerak Dari seluruh Elemen Nahbetul ulama Di seluruh Indonesia Terutama Ansor dan Banser Sebagai ototnya Betul ulama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!